Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Madrasa Anti Korupsi dan Indonesian Corruption Watch menilai ada tiga hal yang dinilai rawan terkait dana bansos dalam pemilu 2019. Satu diantaranya karena berpotensi digunakan untuk kepentingan dana pemilu legislatif dan pilpres maupun pilkada. Diskusi rutin yang dilakukan oleh Madrasa Anti Korupsi atau MAK kali ini mengangkat tema dana bansos dan pemilu. Dalam diskusi ini, ICW akan melakukan analisis terhadap dana bantuan sosial. ICW melihat terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan terkait dana bantuan sosial. Antara lain, dana bansos rawan tidak tepat sasaran yaitu diberikan kepada orang yang tidak berhak, adanya korupsi, serta dipolomisasi. Indikator diantaranya misalnya dari kapan atau pada momentum apa bansos itu disalurkan, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Gufron. Kemudian dari sisi besaran anggarannya, apakah trennya meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa dan apa kira-kira indikator pendukungnya. Karena kalau bicara bansos, seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Agus, ini kan kebijakan atau bentuk program yang gula-gula. Di mana ini adalah program atau pos anggaran yang kalau kita lihat adalah pos anggaran yang populis. Dalam penyalurannya, dalam pemberiannya, dia bisa menciptakan citra kepada si pemberi maupun orang-orang yang terlibat dalam proses pemberian itu. Baik itu dari pemerintah maupun orang-orang yang disebut-sebut pada saat momentum pemberian dan sebagainya. ICW juga menambahkan bahwasannya pemilu 2019 harusnya juga melihat upaya-upaya potensi penggunaan sumber daya negara dalam penanganan anggaran dana bantuan sosial tersebut. Nurlayli Romadoni, Rosalia Suciati memberitakan dari Jakarta.